Intro Satres narkoba polis serang kota akan melakukan penggerbekan pelaku narkoba Masa peninformasi lapangan yang sudah masuk sebelumnya Kita berjalanan, lewatnya semotor sudah ada di koseronda Semotor kita berjalanan di pinggir jalannya Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ada bukan? Pakai kondok? Siap Ya udah tunggu disitu nanti saya kesana Kita berjalanan di pinggir jalannya di pinggir jalannya Gitu ya? Oke, kita siap ya Terima kasih Kita dapat dari mana nih? Dari itu pak, dari jatuh pak Wah masih ada? Ya Sudah Kita lakukan penangkapan dan penggeledahan Ditemukan 6 paket narkotika jenis sabu Itu di plastik di sampingnya Sepertinya Sepertinya Tersangka ini Sedang menunggu Orang Untuk membeli Calon pembelinya Di pos tersebut Coba Sekarang gue tidur Dimana lagi? Tadi ibu ngomong cuma satu, ini ngomong gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ibu bisa berdiri Gila ada dulu Gitu Tangan ya bu Ambil di mana bu Ambil di Baloraja Siapa? Nama siapa? Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak bisa Gitu nomor telfon siapa? Telfon itu Mampir yang .. Teman Ini duit ? status pekerjaan adalah ibu rumah tangga dan tersangka ini single parent jadi tersangka mengakui butuh uang tambahan butuh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya jadi mungkin sepertinya motifnya ekonomi sementara tersangka kita kenakan pasal 114 atau 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana ancaman pidananya maksimal itu kita masih di kota Serang Banten Satreskrim Poles Serang Kota akan melakukan penangkapan terhadap pelaku penculikan anak petugas sudah mengantongi informasi identitas pelaku pelaku tiba-tiba dia melintas setelah itu kita langsung melakukan penangkapan setelah kita diakini bahwa orang tersebut yang diduga pelaku akhirnya kita lakukan penangkapan di sana kamu kemarin merasa telah mengamankan anak kecil perempuan tidak Pak tidak tidak yakin kamu tidak sore kamu telah mengamankan anak kecil perempuan tidak Pak kamu jangan bawang udah kamu ikut saya sudah 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 siapa namanya nanti keterangan kamu di kantor aja terkait dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak untuk ancaman hukuman 10 sampai 15 tahun karena memang pelakunya sudah dewasa jadi tidak ada keringanan selamat menikmati selamat menikmati